Intro Seorang balita berusia 2 tahun di Depok, Jawa Barat, bernasib pilu. Ia dianyaya saat dititipkan di tempat penitipan anak atau daycare. Korban dianyaya hingga trauma dan histeris saat bertemu pelaku. Pelaku tak lain adalah wanita inisial MI yang juga pemilik daycare WSI di Harjamukti, Kota Depok. Penganyayaan ini terjadi pada awal Juni 2024, namun baru diketahui oleh orang tua sebulan setelahnya. Orang tua sempat curiga anaknya mengalami memar, tetapi tidak menyangka jika anaknya tersebut justru dianyaya oleh pemilik daycare. Orang tua sendiri mengetahui penganyayaan itu setelah dilapori oleh guru yang disapa auntie pada daycare tersebut. Mereka kaget setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan yang dilakukan oleh MI. Pertama, korban ditendang di perut hingga jatuh. Orang tua mengungkapkan anaknya ditendang hingga ditusuk oleh terduga pelaku berinsial MI yang juga pemilik daycare. Korban mengalami memar-memar usai kejadian tersebut. Penganyayaan itu cocok dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Korban sempat memar-memar sepulang dari daycare. Kedua, korban kerap histeris saat bertemu pelaku. Polisi tengah mengusut dugaan penganyayaan terhadap balita berusia 2 tahun di daycare di Manggis Depok. Polisi mengungkapkan kasus ini terbongkar setelah orang tua korban dilapori oleh guru di daycare. Singkatnya, rekaman CCTV di tempat penitipan anak itu dibuka. Dari situlah orang tua mengetahui anaknya mendapatkan penganyayaan dari pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Depok. Saat ini, polisi masih melidiki laporan orang tua korban tersebut. Ketiga, sosok pelaku penganyayaan. Orang tua mengungkapkan, sosok wanita MI yang diduga menganyaya anaknya yang berusia 2 tahun di daycare Depok adalah pemilik daycare itu sendiri. Mirisnya, pelaku juga dikenal sebagai influencer parenting. Kuasa hukum korban, Leon Maulana Mirza, berharap kasus ini diusus tuntas. Ia juga meminta masyarakat mengawal kasus ini hingga tuntas. Orang tua meminta perlindungan kepada KPAI. Di sisi lain, orang tua juga menempuh jalur hukum atas penganyayaan yang dilakukan oleh MI tersebut. Leon juga mengungkapkan bahwa terduka pelaku adalah pemilik daycare WSI yang berlamatan di Cimanggis, Depok. Keempat, kronologi penganyayaan. RD menceritakan kronologinya pada Rabu 24 Juli 2024. Dirinya mendapat laporan dari guru di sekolah anak bahwa ada tindakan kekerasan yang dialami mulai anaknya. Dia menyebabkan kelaku merupakan ketua yayasan dari daycare tersebut. Kemudian, RD mengecek CCTV. Dia menemukan pada Senin 10 Juli anaknya mendapatkan kekerasan beberapa pukulan di tubuh. Korban ditenang hingga terjatuh, tersungkur, bahkan ditusuk di bagian tunggu. Dia pun lantas meminta konfirmasi pada pihak daycare mengenai hal tersebut. Namun, pihak daycare menyanggah dan beralih bahwa korban tidak jatuh, tidak diisengi teman, juga tidak terbentur. RD sempat berpikir positif dan beranggapan bahwa memar korban karena tengah sakit demam saat itu. Lalu, ia mengecek kesehatan korban ke dokter. Hasil pemeriksaan, dokter menyatakan korban sehat. Namun, dokter menyimpulkan memar yang dialami korban bukan karena sakit demam, melainkan benturan dan tekanan. Sampai situ, RD masih berpikir positif bahwa tak mungkin anaknya disiksa oleh pihak daycare. Namun, akhirnya pada Rabu 24 Juli lalu, guru-guru melaporkan kejadian tersebut dengan adanya bukti CCTV. RD mengaku sudah membuat laporan polisi atas kejadian tersebut. Asociallife.com mengabarkan. Terima kasih telah menonton!